Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel hobi belajar nah kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat e-certifikat ya ketika bapak ibu ataupun kalian semuanya ingin membuat sebuah workshop ataupun webinar secara online yang melalui via Zoom ataupun Google Meet yang dimana pesertanya nanti itu di akhir acaranya bisa mendapatkan e-certifikat yang otomatis terkirim melalui email pesertanya nah jadi kalau penasaran ya jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel hobi belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru di dunia pembelajaran di channel ini serta video tutorial lainnya nah jika sudah mengaktifkan loncengnya kita langsung membahas bagaimana cara membuat sertifikat online yang otomatis terkirim ke email pesertanya ya peserta yang mengikutnya atau pastinya ya Nah jadi hal yang pertama itu bapak ibu harus mempunyai akun Gmail terlebih dahulu ya untuk memasuki di Google Drive karena disini itu kita menggunakan Google Drive Google slide dan Google form ya untuk membuat sertifikat tersebut terkirim secara otomatis melalui email peserta yang dimana peserta nantinya bisa mendownloadnya ya yang sudah masuk di email mereka oke nah kita langsung saja untuk masuk ke Google Drive ya kita masuk ke Google Drive disini login menggunakan email bapak ibu terus di pojok kiri atas ya ada tahu ada menu baru ya plus baru disini klik aja kita buat folder terlebih dahulu ya supaya mempermudah kita nah disini kita buat folder kita ketikkan namanya sertifikat MPLS SMP 12 misalnya nah seperti ini Oke kita klik buat setelah itu nah disini kita klik dua kali ya folder yang sudah kita buat tadi kita buat tadi dan eh disini tampilannya kosong jadi kita untuk mengisinya ya kita yang pertama kali itu klik kanan kita pilih Google Slate terlebih dahulu ya Google Slate terlebih dahulu dimana Google Slate disini sama halnya dengan sebuah PowerPoint di aplikasi Microsoft Word ya Microsoft Office nah disini tampilannya seperti PowerPoint ya memang PowerPoint yang bertipe kan Google disini oke kita hapus dulu ya yang kotak-kotak disini kita hapus nah cara hapusnya pilih kotaknya tinggal tekan tombol delete atau bisa klik kanan dan hapus ya nah disini sudah tampilannya kosong nah untuk membuatnya bisa langsung di eh Google Slate disini ataupun Bapak Ibu bisa membuat template-nya terlebih dahulu template untuk lembar sertifikatnya ya jadi Bapak Ibu bisa menulisnya di membuatnya disini juga bisa ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan template yang sudah Bapak Ibu buat terlebih dahulu nah disini saya membuat template-nya ya sudah membuat template-nya jadi langsung saya upload aja yang berbentuk jpg ya nah disini kita pilih sisipkan gambar ya klik sisipkan gambar terus kita pilih upload dari komputer saja nah terus kita cari dimana template yang sudah kita buat nah disini ada sertifikat MPLS kita klik nah disini sudah masuk ya kalau belum full kita bisa fullkan paskan sama kotaknya oke jika sudah ya disini tampilannya nah jika sudah seperti inilah eh template yang saya buat ya bisa Bapak Ibu buat di Photoshop ya ataupun di PowerPoint ataupun di eh fix art ya dan lain sebagainya aplikasi untuk editor foto juga bisa ya nah eh setelah itu Bapak Ibu ketikan eh kata-kata atau kalimat sesuai dengan webinar ataupun workshop yang Bapak Ibu eh berikan kepada peserta ya nah disini kalau ingin menambahkan sebuah kata-katanya ya di Google Google Slate ini misal tampilannya disini adalah kosong nih ya tidak ada kata-kata sertifikat yang diberikan kepada nah Bapak Ibu bisa menambahkannya di kotak teks ya pilih kotak teks ya nah seperti ini di tampilannya akan seperti ini nih nah ada kotak teksnya Bapak Ibu atur mau letakannya di mana terserah ya karena disini sudah saya tuliskan ya eh kalimatnya terlebih dahulu saat saya membuat template-nya jadi saya hanya menuliskan disini adalah untuk bagian nama pesertanya ya nama peserta yang mengikuti nah untuk tuh ya untuk sertifikatnya jangan lupa disisipkan dengan gambar serta cap atau stempel dari lembaga atau institusi Bapak Ibu sendiri ya nah seperti itu nah bagaimana cara memasukkan nama disini ya Bapak Ibu bisa membuatnya tadi ya sisipkan atau kotak teks disini nah tulis edit teks kita berikan seperti ini ya tulis aja disini nama nah beri tanda kurung siku ya nah Bapak Ibu kita atur dulu ya untuk eh tulisannya ya jenis tulisannya ukuran tulisannya ya kita gunakan ukuran eh 22 saja nah terus kita atur terlebih dahulu nah seperti ini jika sudah Bapak Ibu pilih yang ini yang lainnya titik tiga disini pilih titik tiga lainnya kita tengahkan tulisannya nih dia ada menu ratakan ya klik ratakan pilih yang tengah nah maka akan berpindah yang tengah seperti ini nah ini untuk nama pesertanya nantinya nah jangan lupa Bapak Ibu ya kalau membuat template-nya sertakan tanda tangan serta stempel dari lembaga atau institusi Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa membuatnya itu di saat membuat template-nya ya di editor foto ataupun Bapak Ibu bisa membuatnya tuh pindahkan ke PowerPoint terlebih dahulu ya nah setelah itu kita lanjut ya jika sudah sampai sini kita kembali ke Google Drive ya nah disini sudah tersimpan ya bisa judulnya kita ganti disini eh sertifikat MPLS SMP 12 nah seperti ini oke jika sudah eh kita klik aja ya nah maka akan tersimpan nah oke namanya sudah ada sertifikat MPLS setelah itu Bapak Ibu klik kanan lagi ya pilih yang Google formulir nah kita buat Google Formnya terlebih dahulu untuk eh mengisi data dari pesertanya jika ingin mendapatkan sertifikat ya di sini kita tulis aja sertifikat MPLS SMP 12 nah deskripsinya bisa Bapak Ibu isikan eh isikan dan data tersimpan data di bawah ini dengan benar Oke jika sudah nah pertanyaan pertama disini kita ketikan nama lengkap ya nama lengkap untuk penerima eh sertifikatnya nanti ya di sini kita klik wajib isi terus kita tambah nah disini eh kita tuliskan eh kesan saat mengikuti eh webinar eh MPLS ya atau webinar yang Bapak Ibu eh lakukan nah jika sudah klik wajib wajib isi nah tahu Bapak Ibu ingin tulis di sini adalah perannya peran sini guru ya siswa dan lain sebagainya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan webinar atau workshop yang Bapak Ibu eh buat kepada peserta ya nah disini kita klik wajib isi nah kalau sudah ya kita isikan tiga kolom aja disini ya nama lengkap kesan dan peran ya nah jika sudah Bapak Ibu eh atur dulu ya kita ke setelan ya disini kita klik kumpulkan email ya kumpulkan email terus batasi ke satu jawaban saja nah sedangkan presentasinya disini terima kasih telah mengikuti kegiatan sampai selesai data Anda telah tersimpan silakan cek email silakan cek email untuk mendownload sertifikat oke nah pesan kita seperti ini ya kita klik simpan eh kuis dulu ya nah ini nanti jangan jadikan sebagai kuis ya ke jika sudah klik simpan nah jika sudah seperti ini eh selanjutnya kita pilih jawaban ya nah kita pilih jawaban terus kita pilih terus kita pilih ini ya jangan lupa judulnya judulnya terlebih dahulu kita pilih jawabannya jangan lupa kita buat spreadsheet nya terlebih dahulu itu dengan memilih tanda titik tiga ya tanda titik tiga di sebelah kotak hijau nah kita pilih terus kita pilih tujuan jawabannya pilih yang nomor 2 nya ya nah kita tunggu titik akan seperti ini klik buat nah kita tunggu disini menautkan ke spreadsheet ya nah spreadsheet telah ditautkan nah jika sudah eh kita kembali ke google drive ya kita lihat nah disini ada spreadsheet nya kita klik aja dua kali nah jika sudah ketampilannya akan seperti ini langkah selanjutnya itu bapak ibu bisa kita mengklik add-on ya klik aja add-on terus pilih autocrat ya kalau bapak ibu belum punya autocrat nya bapak ibu bisa dapatkan di add-on ini dapatkan add-on terus pilih yang autocrat ya jika sudah nah disini karena saya sudah mendownload nya bapak ibu tinggal launch aja ya tinggal launch dan tunggu prosesnya nah kita tunggu prosesnya sampai muncul new job ya ya Terima kasih. Terima kasih. MPLS SMP12. Nah, jika sudah, kita klik Next. Nah, di sini kita pilih Choose Template ya. Pilih yang From Drive. Nah, tadi kita sudah buat templatenya di Google Drive. Kita klik. Dan kita cari, biasanya itu ada di yang pertama ya. Nih, di sini dia. Nah, kita pilih, kita select. Terus, kita tunggu sampai ini berubah ya. Namanya berubah. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah berubah sertifikat MPLS SMP12. Jika sudah seperti ini, tinggal kita klik Next saja. Nah, di sini kita disuruh masukkan namanya ya. Nah, di sini nama. Kita pilih Maps to Column. Ya, pilih tanda panah. Kita pilih yang nama lengkap ya. Karena di sini masukkan nama ya. Supaya nanti ketika mengisi Google Form-nya, otomatis peserta tersebut bisa langsung mendapatkan sertifikat yang ada namanya ya. Nah, ketika mereka mengisi Form-nya. Jika sudah, Bapak-Ibu klik Next ya. Nah, jangan lupa di sini pilih name-nya ya. Nama, file namanya. Itu sertifikat. MPLS ya. Terus, kita beri spasi. Nah, Bapak-Ibu pilih tanda panah yang sebelah kiri. Terus, Bapak-Ibu pilih nama lengkap ya. Supaya mempermudah mencari sertifikatnya nanti ya. Nah, kita control faster. Nah, jika sudah tipenya, kita pilih tipenya adalah tipe PDF. Nah, jika sudah, kita klik Next. Nah, di sini jika ada folder ya, Bapak-Ibu tinggal hapus saja dulu yang ini ya. Kita pilih di sini ada hapus ya. Kita klik hapus, kita yes-kan. Setelah itu, kita choose folder. Ya, klik choose folder. Kita pilih folder yang kita buat di draft tadi. Nah, biasanya tersimpan di pertama nih. Kita pilih, kita select. Nah, jika sudah seperti ini, ya Bapak-Ibu tinggal pilih Next. Nah, untuk 6 kita lewatkan Next. 7 kita next-kan juga. Nah, untuk 8, share doc and send email ya. Pilih Yes. Nah, jika sudah seperti ini. Di sini ada untuk penerima sertifikat ya. Nah, kita pilih yang kotak. Kita pilih yang panah ke kiri ya. Kita klik aja. Kita masukkan emailnya ya. Pilih yang email. Terus, kita pastikan. Oke, jika sudah masukkan emailnya. Kita pilih yang di sini ya. Tipe in subject. Kita tuliskan namanya. Sertifikat. MPLS SMP 12. Oke. Nah, jadi selangkah selanjutnya adalah kita klik Next. Nah, di sini kita run-kan ya. Yes ya. Pilih yang Yes. Setelah pilih Yes. Kita pilih Save ya. Nah, jika di sini Bapak Ibu ketika mengklik Yes ya. Misalnya seperti ini. Nanti ada pemberitahuan klik Yes aja. Maka akan kembali ke tampilan lagi seperti ini ya. Jika sudah, kita pilih Save. Nah, kita tunggu. Nah, jika seperti ini. Langkah Bapak Ibu itu sudah berhasil. Tinggal mengklik yang Apply aja di sini ya. Klik Run Job ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, jika sudah ya. Sudah muncul seperti ini lagi. Kita close-kan. Nah, di sini ada namanya Mars.id ya. Jadi, nanti akan ada link yang di mana akan dikirimkan ke para peserta ya. Yang mengikuti webinar atau workshop atau kegiatan yang Bapak Ibu buat ya. Untuk mendownload sertifikatnya yang dikirim melalui email mereka masing-masing ya. Nah, setelah itu kita bisa kembali ya. Ke Google Form. Kita pilih kirim untuk mengirimkan link Google Form ini supaya peserta bisa mendapatkan sertifikat ya. Kita pilih yang tengah. Nah, di sini kan panjang. Jadi, kita perpendik saja. Nah, terus kita salin baru kita sebarkan ke para peserta di grupnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek ya. Kita coba dengan menggunakan browser lain. Nah, terus kita coba masuk ya di formnya. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, kita login. Kita pilih dulu. Nah, jika sudah kita login. Kita coba isi di sini. Masukkan email kita. Oke, terus kita pilih nama lengkap. Dan ini kita isi kesannya ketika kita mengikuti MPLS ya. Ini sebagai contoh saja. Saya tulis ini saja ya. Nah, run, guru, pilih submit. Nah, jika sudah seperti ini. Terima kasih telah mengikuti kegiatan sampai selesai data Anda telah tersimpan. Silakan cek email untuk mendownload sertifikat. Oke, kita cek email ya. Kita pergi ke Gmail untuk lihat. Apakah sudah masuk sertifikatnya. Oke, nah. Di sini ada masuk ya. Sertifikat MPLS SMP Negeri 12. Oke, di sini ada PDF. Kita klik. Nah, di sini sudah kita dapatkan sertifikatnya dengan nama. Nah, sudah kita isi di Google Form. Nah, jadi ini adalah tutorial cara membuat e-sertifikat secara online yang otomatis terkirim ke peserta yang mengikuti webinar ataupun workshop maupun kegiatan lain yang Bapak Ibu buat. Dengan mendapatkan ini, otomatis siswa tersebut bisa mendownload e-sertifikatnya di email masing-masing. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya.